Minimarket Alfamark di Jalan Raya Kadu Agung Cilelas, Desa Bojonglales, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, dibobol maling pada Rabu 17 Juli 2024. Kepala toko Farhan mengatakan kondisi toko yang dibobol diketahui saat dirinya akan membuka toko sekira jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi di dalam toko sudah berantakan dan beberapa barang hilang. Ia menjelaskan maling tersebut masuk lewat belakang toko dengan membobol atap dan berhasil masuk ke dalam toko. Diduga pelaku lebih dari satu orang dan berhasil membawa uang yang ada di dalam berangkas. Dari mana itu Pak? Dia lewat atas, atap itu dibobol, ada dua bolong di atas. Kalau kerugian, misalkan tadi saya cek tuh dari rokok, kosmetik, sama beras, pernah diambil sama berangkas juga dibobok sama dia. Kerugian berapa? Untuk kerugian saya belum tahu, itu kan belum ada tim audit, masih dikrospek dulu. Menanggapi kejadian tersebut, Corporate Communication Alphamart Brand Sherang, Inning, membenarkan adanya peristiwa pencurian di toko tersebut. Pada saat kejadian, maling berhasil membawa uang di berangkas dan barang dagangan, namun untuk jumlahnya belum bisa menyimpulkan kerugian atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Kapolsek Cibadak Akapesuparja mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan pasca kejadian tersebut. Pihaknya juga sudah mengumpulkan para saksi pasca kejadian tersebut.